Hai mom, Assalamualaikum Mungkin disini Buat momi yang baru hamil Anak pertama Itu masih bingung Kayak apa sih sebenernya rasanya kontraksi itu Nah Jadi disini Aku pengen sharing ke mom semuanya Tentang Gimana sih rasanya kontraksi Apa emang beneran sakit Oke, jadi kontraksi itu sebenernya Rasanya unik ya mom ya Aku sendiri juga Ngerasain kemarin Ketika momen aku mau lahiran normal Nah Jadi buat Bunda-bunda sekalian disini Yang pengen banget lahiran normal Itu harus ngerasain Sama yang namanya kontraksi Jadi gak ada ceritanya Mom itu pengen lahiran normal Tapi gak pengen kontraksi Itu gak mungkin, jadi harus ada Kontraksi supaya Apa namanya Rahim kita atau cervix kita Itu membuka jalan lahir Bagi baby kita Nah itu perlu banget Adanya kontraksi Kalau kita gak bisa kontraksi alami Terpaksa Kita harus Dokter harus membuat kontraksi Buatan Yaitu induksi Jadi pertama kali yang aku rasain Saat aku itu mulai merasakan yang namanya kontraksi Perut aku itu nyeri Nyerinya itu kayak nyeri halangan gitu Kayak nyeri mau hide Cuman gak terlalu parah sih Dan itu masih bisa aku tahan Aku bisa buat aktivitas Misalkan aku masih bisa nyapu rumah Ataupun aku masih bisa jalan Segala macam Aku masih bisa bekerja Dan segala aktivitas aku masih bisa lakuin Saat pertama kali aku ngerasain kontraksi itu Baru nyerinya itu kayak nyeri orang mau halangan Nah terus saat aku itu sedang kontraksi Bebarengan dengan rasa nyeri itu Perut aku itu tiba-tiba kenceng Kencengnya itu kayak Mendadak perut aku itu mengeras gitu Mengeras kan tadinya kan Perut aku ya agak lembek gitu ya Maksudnya Kalau ditekan itu ya gak terlalu keras Tapi kalau misalnya lagi pas kontraksi Perutnya itu tiba-tiba mengeras ya Nah itu kontraksi yang pertama kali aku rasain Nanti seiring dengan Bertambahnya pembukaan Rasanya nyeri itu semakin Semakin bertambah ya Jadi rasa nyeri itu semakin bertambah Terus Perut itu serasa kencengnya juga semakin bertambah Semakin dengan bertambahnya pembukaan Rasa sakit itu semakin bertambah Oke Selain dari perut kita itu Yang rasanya itu termas Kayak nyeri orang mau halangan Jadi kontraksi itu sensasinya juga Kayak kita itu kepingin BAB Kayak mules-mules gitu Pingin BAB Tapi waktu itu Aku itu sampai bingung ya Sebenarnya ini nih Aku itu kontraksi apa Kebelok BOL gitu ya Sedangkan waktu aku BAB-in sorry Maaf ya Jadi Pas aku itu coba untuk BAB Itu nih gak keluar gitu Jadi padahal aku itu mules Kayak pengen BAB Tapi BAB-nya itu gak keluar Jadi aku minggu Oh ini pasti kontraksi Gitu ya Jadi selain dari Rasa nyeri Kayak orang mau halangan Ternyata sensasi lain dari kontraksi itu Yaitu Rasa mulesnya itu Kayak orang kebelet BAB Nah semakin bertambahnya Pembukaan itu ya Jeda antar kontraksi itu Semakin sering Semakin pendek Karena yang namanya kontraksi asli itu Sebenarnya dia itu teratur Misal Jeda antar kontraksinya itu Dari 30 menit Nanti dia semakin bertambahnya pembukaan Jeda antar kontraksi itu bisa Misalnya Semakin pendek Misal 20 menit Semakin pendek lagi 15 menit lagi Semakin pendek lagi 10 menit Setiap jeda kontraksi Semakin pendek lagi 5 menit Setiap jeda kontraksi Semakin pendek lagi Nanti kita menjelang lahiran Itu Kita itu Kontraksinya itu Lagi kontraksi Lagi kontraksi Nah nanti Berhenti sebentar Udah kontraksi lagi Jadi kontraksi itu memang Durasinya itu bisa dihitung Nah selain dari yang udah aku Sebutin tadi sebelumnya Semakin bertambahnya Pembukaan Apalagi kalau udah Pembukaan ke-6 Ya Nah waktu aku Pembukaan ke-6 itu Kontraksinya itu kayak Udah gak tertahankan lagi Maksud disini itu Kayak ada dorongan Dari perut kita Ya Kayak ada sesuatu Yang mau keluar Dan itu nih Kita itu kayak Gak bisa mencegah Tapi ya memang Gak boleh Gak boleh Di dening gitu loh Jadi Kita itu gak boleh Mengejan saat itu Nah Jadi itu ibaratkan Kayaknya orang itu Mau buang air besar Ya kita itu kan Pinginnya udah Ngeden aja gitu kan Tapi kita itu Gak boleh mengejan Ya Ibaratnya itu Belum saatnya Kita itu mengejan Karena disitu Masih pembukaan 6 Dan Kalau misalnya Kita itu Masih pembukaan 6 Kita itu mengejan Otomatis disini Servi kita itu Bisa bengkap Dan kalau udah bengkap Kita itu harus Dilarikan ke rumah sakit Ya Karena ibaratnya Jalan lahirnya itu Sudah membekak Gitu Nah jadi Jangan sampai kita itu Mengejan Di saat bukaan itu Belum lengkap Meskipun Sensasi kontraksi Saat sudah Bukaan itu Sudah Semakin bertambah Atau lebih tepatnya Yang aku rasain Itu pas aku memasuki Pembukaan 6 Sensasi kontraksi Itu sudah Semakin kuat Jadi disini Rasa yang tadinya Kayak pingin Kebelet BAB Gitu Tapi masih Bisa ditahan Pas udah Memasuki Pembukaan 6 Sensasi pingin BAB itu Kayak udah Pingin Dikuarin Aja Gitu ya Pengen ada yang Dorong gitu Dari dalam perut Jadi memang Kayak gitu ya Rasanya kontraksi Jadi ibaratnya Otot-otot perut kita Itu memang Bekerja Untuk Mendorong Dan membuka Leher rahim kita Itu Semakin Terbuka Untuk Jalan lahir Baby kita Jadi itu yang aku rasain Saat aku mengalami Kontraksi Jadi yang pertama Kayak Rasa Nyeri height Itu benar Aku merasain hal itu Kontraksi aku itu Yang paling pertama Aku rasain itu Aku kayak nyeri height Cuman itu merupakan Tahap awal Sebelum Kontraksi itu Bertambah kuat Jadi sebenarnya Itu masih bisa Buat aktivitas Nah yang kedua Itu kayak Orang Pingin BAB Aku juga Ngerasain hal itu Terus juga Setiap kontraksi Setiap kontraksi itu Muncul Perut itu Serasa Penceng Jadi perutnya itu Kayak Jadi perutnya itu Kayak Serasa Lebih keras Hal yang pencet Gini Itu keras Jadi itu Pas lagi kontraksi Kayak gitu Nanti kalau misalnya Kontraksi itu Sudah hilang Perutnya itu Kembali lagi Seperti semula Nggak seberapa keras Nah Untuk selanjutnya Jadi selanjutnya Ketika pembukaan itu Sudah semakin lebar Pembukaan itu Sudah semakin bertambah Sensasi Pengen Apa namanya Sensasi Pengen BAB itu Juga semakin bertambah Kayak BABnya itu Kayak Udah Nggak bisa Diempet gitu Kayak kita itu Udah ingin Ngedeng gitu Kalau misalnya Bukaannya itu Udah lengkap Kita ngedeng itu Nggak masalah Tapi kalau misalnya Bukaannya itu Belum lengkap Sebisa mungkin Kita itu Harus bisa Mengontrol Hal itu Jangan sampai Kita itu ngedeng Sebelum Bukaan itu Lengkap Gimana caranya Ya itu Dengan kita itu Mengambil nafas Buang Jadi Caranya Yaitu dengan Teknik Pernafasan Jadi Kalau di saat Kontraksi itu Kita itu Udah gak Tertahankan Dan kita itu Kayak udah Gak kuat Nah kita itu Harus Kembali lagi Tenangkan diri kita Dan mengatur Pernafasan Karena teman Karena teman Karena teman terbaik kita Saat kita itu Merasakan kontraksi Atau mengalami Atau mengalami kontraksi Yaitu kita harus Bisa tenang Dan bernafas Dengan Baik dan benar Selanjutnya Biasanya Kontraksi itu Juga Dibarengi Dengan Pengeluaran Lendir Jadi Kalau misalnya Kontraksinya itu Belum memasuki Fase aktif Biasanya Kontraksi itu Dibarengi Dengan Keluarannya Lendir Tapi kalau misalnya Kontraksi itu Sudah memasuki Fase aktif Atau Pembukaan Empat ke atas Nah biasanya Kontraksi itu Dibarengi Dengan Pengeluaran Lendir Dan darah Nah terus Gimana sih Rasanya Kontraksi Ketika kita itu Pembukaannya itu Sudah lengkap Jadi memang Kontraksi ketika Pembukaan itu Sudah Hampir Lengkap Itu benar-benar Kontraksi itu Sudah tidak bisa Terbendungkan lagi Dan Jede antar Kontraksi itu Sangat-sangat Sebentar Misal Sekarang itu Lagi kontraksi Kalau misalnya Pembukaan kita Sudah lengkap Ketika kita itu Lagi kontraksi Bidang kita itu Pasti Nyuruh kita itu Buat Ngeden Jadi pas Momen Ketika Pembukaan itu Sudah lengkap Bidang kita itu Pasti akan Memandu kita Jadi pas kita itu Lagi kontraksi Aku itu Ngomong ke Bidang aku Bu Ini lagi kontraksi Bu Jadi Bidang aku itu Cepat-cepat Nginstruksiin aku Memandu aku Buat aku itu Supaya Mengejan Ayo-ayo Tarik nafas Terus Silahkan Mengejan Jadi aku Nafas Aku Mengejan Jadi Gak boleh Bersuara Mengejannya Jadi kalau misalnya Aku mulai Bidanya itu Ngomong Jangan bersuara Jadi Sebenarnya Mengejan yang bagus Itu memang Gak bersuara Nah terus Kalau misalnya Kontraksi itu Berhenti Yaudah Aku Apa namanya Gak Mengejan dulu Kita tunggu Sampai kontraksi Itu balik lagi Tapi kontraksi Itu balik Laginya itu Cekat banget Gitu Misalnya nih Aku lagi Kontraksi Setelah itu Kontraksinya Ilang Jidah beberapa Detik Kontraksi itu Balik lagi Jadi aku mulai Mengejan lagi Aku mulai dipandu Mengejan lagi Sama Bidang Kalau Kontraksinya Berhenti Aku Apa namanya Gak disuruh Mengejan Tapi nanti Beberapa detik Kemudian Kontraksi itu Balik lagi Jadi kalau misalnya Udah pembukaan lengkap Jeda antar kontraksi Itu sebentar Banget Sebentar Banget Bahkan ibaratnya Udah gak ada Jeddah Karena jeddanya Itu Cuman beberapa detik Tadi yang baru Awalnya Kalau pas Pembukaannya Baru sedikit Mungkin Jeda antar kontraksinya Itu 30 menit Pembukaan Seiring dengan Pembukaannya Itu bertambah Mungkin Jeda antar kontraksinya Itu 20 menit Semakin bertambah lagi Jeda antar kontraksinya Bisa 5 menit Tapi kalau Udah mendekati Moment Lahiran Atau pembukaannya Sudah lengkap Jeddanya itu Hanya beberapa detik Bentar Banget Jadi ya gitu Seiring dengan Kita itu Kontraksi Kita itu akan Dipandu oleh bidan Kita itu Untuk mengencan Sampai Bagi kita itu Lahir Nah itu dia Sharing dari aku Seputar dengan Gimana sih rasanya Kontraksi Pokoknya seru banget Sensasinya itu Masya Allah Subhanallah Pokoknya kalian Nikmatin aja Itu rasanya Enak Kayak momen-momen Dimana Kalian itu Bakal ketemu Sama Baby kalian Jadi kalian itu Gak usah Bikin macam-macam Pokoknya kalian itu Positif Tingin aja Kalau kalian itu Bakal Bahagia banget Ketemu dengan Baby kalian Nah Dengan begitu Kalian pasti akan Mengalami Kontraksi yang Nyaman Yang gak sakit Insya Allah Oke Gitu aja sih Sharing dari aku Semoga disini Yang Mau-mau Lahiran Itu sukses ya Bisa melahirkan Baby yang sehat Lancar Oke Sampai disini aja ya Sharing dari aku Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih.